Terima kasih telah menonton 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 Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Fatihah 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 sebab dua perkara yang satu tidak bisa menjaga bersih dari kencing yang kedua daripada menjaga mulut maka oleh sebab itu kata Imam Syafi'i hitam itu hukumnya wajib kenapa hitam hukumnya wajib dalam koidah usul fikih sesuatu yang tidak bisa sempurna akan sesuatu maka sesuatu itu hukumnya wajib seseorang melaksanakan sholat harus wudhu orang yang wudhu harus bersih dari najis kalau masih ada najisnya wudhunya tidak sah kalau wudhunya tidak sah maka sholatnya tidak sah apakah mampu setiap kali mau wudhu atau mandi ada sebesar harus buka pintu, nutup pintu buka pintu, nutup pintu selalu harus diselekan terus titiknya anak-anak dibersihkan kalau tidak bersih masih ada sisa-sisa di ujungnya maka wudhunya tidak sah wudhunya tidak sah maka sholatnya tidak sah oleh sebab itu hitam masuk dalam kategori al-fitrah al-khomsah fitrah yang lima itu diantaranya yang disunahkan oleh baginda rosul adalah ahita bapak dan ibu sekalian keselamatan jiwa kita asal bisa menjaga dua satu menjaga yang dihitan insyaallah selamat yang kedua bisa menjaga lidah kita insyaallah selamat kenapa? karena dua hal inilah yang akan membahayakan manusia maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca itu yang dinamakan doa kuasa pujaga kita minta di dunia berkah di akhirat berkah di akhirat senang di dunia pengen senang karena apa? banyak-banyak membaca doa itu kenapa? kita itu nanti di hadapan Allah bukan awalnya yang dihitung tapi akhirnya biar solat kita banyak, puasa kita banyak, amal kita yang bagus banyak begitu akhir hayat kita su'ul khotimah seluruhnya tidak punya arti apa-apa wal-iyadubillah maka dianjurkan kita tiap lepas solat Allahumma inna nas'alukah husnal wa na'udubika min syaril akibati wa su'il khotimah kenapa? masyaallah bu diantaranya ketika baginda rasul itu mi'raj diperlihatkan oleh Allah linuriahu min ayatina diperlihatkan baginda rasul ke neraka akfaruhumna min al-nisa kebanyakan ahli neraka daripada wanita kenapa? apa wanita itu tidak sholat? apa wanita tidak puasa? satu bu yang menjadikan kebanyakan dari kaum hawa itu kurang bisa menjaga lisan bu bu ada orang tiap bulan umroh bu kebetulan rumahnya dekat dengan makkah tiap bulan umroh tiap haji bulan haji dia ikut haji sering sodakoh sholat lima waktu dijaga cuma punya hobi satu si ibu itu ngegosip bu hobinya ngegosip begitu dia akhirul hayat dia meninggal bu begitu masuk ke alam kubur dilihat ke tangan sholatnya nggak ada dilihat ke kiri umroh dan hajinya tidak ada dilihat ke depan puasanya hilang dilihat ke belakang zakatnya hilang kenapa? karena tidak bisa menjaga lisan maka wajar ketika baginda rasul sallallahu alaihi wasallam mau dimi'rajikan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nabi kita dibelah dulu dadanya setelah dibelah dadanya dibersihkan diisi hikmah oleh malaikat jibril alaihi salam baru berangkat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita ingin menghadap dengan hadapi oleh Allah syaratnya harus bersih dulu maka ananda umar salib ini dihitan dulu sebelum nanti melaksanakan kewajiban sholat mudah-mudahan setelah dihitan ini menjadi bersih dohirnya dan menjadi bersih batinnya hadirin wal hadirat rahimakumullah yang kedua karena kebanyakan di dalam neraka itu di dalam kubur itu yang disiksa baik dengan api neraka atau bagi bermacam siksaan karena tidak bisa menjaga kemaluan dan tidak bisa menjaga mulut memang kadang-kadang bu susah menjaga ini pernah ada kejadian bu di waktu suatu hari di Madinah bu di Madinah ada pengantin baru pengantin baru itu suaminya bersumpah kepada istrinya apa kata si suami wallahima ujami ugi alahhin demi Allah saya tidak akan gitu-gituan dengan kamu selama satu hidup artinya sumpah tidak mau kumpul dengan istrinya tidak mau tidurin dengan istrinya padahal siangnya baru kobil tuh nikah baru nikah begitu pas maghrib gak sabar gak sabar kata si suami buka jendela enggak udah kalau jendela gak bisa pintu aja buka enggak gak mau akhirnya gak sabar si suami wallahima ujami ugi alahhin kalau jendela gak boleh dibuka pintu gak boleh dibuka ngapain aja tadi saya kobil tuh itu marah laki-laki cepat marah minta dibuka jendela gak mau dibuka pintu gak mau juga akhirnya emosi kalau kayak begitu saya gak gitu-gituan dengan kamu di Madinah bu kalau musim dingin sampai pecah bibir kedinginan istrinya tidur di depan suaminya yang marah tidur di depan sofa tidur kemaleman kedinginan pindah ke kamar yang yung yang yang yung yang sana ini kan suamimu yang iya saya ngerti tadi kan bapak sudah bilang wallahi bersumpah kepada Allah tidak akan gitu-gituan lagi dengan saya saya mau bertanya kepada abang sekarang kalau satu hin itu berapa lama nah tau ya yaudah tanyakan dulu satu hin berapa lama sama ke rasulullah tanyakan pokoknya saya tidak mau dicampuri oleh suami yang sudah bersumpah demi Allah saya tidak akan gitu-gituan dengan kamu saya enggak mau takut dosa kata istrinya kalau memang mau begitu tanyakan dulu kepada rasulullah satu hin itu berapa hari berapa bulan atau berapa jam jadi enggak mau enggak tanyakan yalah kalau gitu jalanlah kepada rasulullah begitu melihat rumah rasulullah mau bertanya tentang sumpah ini malu urusan ginian kok tanya kepada rasulullah ah saya mau tanya aja kepada santrinya kan abu bakar mondok di rasulullah kali aja ada jawaban datang kepada sahabat abu bakar assalamualaikum waalaikumsalam eh penganggian datang nih ada apa mak begini ya abu bakar saya tadi emosi saya sumpah dengan istri saya wallohima ujami ugi alahi saya enggak bakalan gitu-gituan dengan kamu selama satu hin terus yang mau ditanyakan apa yang mau saya tanyakan satu hin itu berapa jam ya abu bakar satu hin satu hin itu seumur hidup innalillahi ditapok bibirnya ya Allah istri saya yang cantik tidak bisa digituin selama seumur hidup Allahuakbar mau mendebat enggak punya ilmunya sudah ya pamit atau saya mau pulang pulang kata orang sunda menyang hei dihanap bentang kalpor dia bingung mau pulang ke rumah istri pasti enggak dikasih jawabannya belum jelas mau mendebat kepada abu bakar ya bingung juga enggak tahu ilmunya kan santri rasulullah itu bukan abu bakar saja coba saya mau bertanya kepada sahabat yang lain barangkali aja beda pendapatnya akhirnya bu datang ke sahabat yang kedua yaitu Umar bin Khattab Umar Salim Mujahid datang kepada sahabat Umar Assalamualaikum bertanya lagi demikian kenapa kamu sumpah demikian iya ya Umar ya sahabat Umar saya itu emosi keceplosan ngomong terus bagaimana saya mau bertanya kalau satu itu berapa lama pengetahuan ilmu yang saya dapatkan dari rasulullah satuhin itu 40 tahun 40 tahun sekarang istri umur 20 ditambah 40 sekalipun jendela dibuka aduh udah penuh dengan rayang muskolot Allahuakbar yang ditempelen lagi mulutnya bu makanya jangan mudah-mudah esomi jangan mudah-mudah emosi dipukul lagi bibirnya jangan gampang-gampang sumpah kepada istri 40 tahun akhirnya apa ya saya pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam penasaran coba saya kesantrinya rasulullah saya datangi Usman bin Afan datang ke sahabat Usman bin Afan Assalamualaikum Waalaikumsalam wahai sahabat rasul wahai mantu rasul saya mau bertanya saya begini-begini terus saya mau bertanya kalau satuhin itu berapa tahun berapa bulan atau berapa jam oh satuhin itu satu tahun satu tahun iya satu tahun satuhin itu kalau satu tahun saya ke Palembang aja dulu ngambil kopi ngambilin kopi pulang dari Palembang masih seger cuman bingung mau pulang yang bener yang satu tahun yang 40 tahun apa yang seumur hidup ini sama murid-muridnya murid rasulullah burunya cuma satu burunya rasulullah tapi pendapatnya beda-beda penasaran coba saya tanya lagi ke sahabat sahabat Ali Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Ali satuhin itu berapa lama kata sahabat Ali sepengetahuan saya belajar dari rasulullah satuhin itu sehari semalam sehari semalam udah lewat udah lewat tiga hari pulang ke rumah enggak kenapa tidak pulang bilang kepada istri pasti istrinya pun bingung yang benar yang mana bapak yang sehari semalam yang 40 tahun apa yang selalu hidup enggak bisa makna enggak dibuka ini jendela akhirnya terpaksa datang kepada rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah Waalaikumsalam silahkan masuk pengantin baru pengantin baru Barakallahu Masuk masuk ada apa begini ya rasulullah kemarin tadinya saya mau datang ke sini cuman enggak bisa melangkah kaki saya kenapa sakit kaki tidak ya rasulullah segan kepada baginda rasul saya ada masalah ya rasulullah habis nikah hijab kubul tadi malam saya bersumpah kepada istri saya sumpah saya akhirnya saya menyesal sendiri ya rasulullah istri saya bertanya kepada saya satuhin berapa saya tidak mau digauli sebelum tahu jelas satuhin itu berapa waktunya terus saya bertanya kepada Abu Bakar ya rasulullah katanya satuhin itu seumur hidup ya rasulullah terus penasaran saya bertanya kepada Umar Nilhotop katanya 40 tahun ya rasulullah terus saya bertanya kepada sahabat Usman beda lagi ya rasulullah katanya satu tahun malah ada yang lebih mengagetkan ya rasulullah saya bertanya kepada sahabat Ali katanya satu hinci sehari semalam saya bingung ya rasulullah yang benar yang mana apa kata rasulullah tunggu saya panggil mereka berempat dipanggil bu kalau panggil sekarang di SMS di WA langsung datang bergejer duduk Abu Bakar Umar Usman Ali disidang oleh rasulullah kata rasulullah wahai Abu Bakar benerkah si emang ini datang ke rumah bertanya tentang him benar ya rasulullah lalu dijawab bapak saya jawab bahwa satu him itu adalah seumur hidup dari mana engkau memberikan patwa bahwa satu him seumur hidup di dalam Al-Quran banyak dalilnya itu dalilnya dan kami katakan kepada Adam dan Iblis turunlah kamu semua dari surga kamu Adam dengan Iblis itu musuh kebuyutan ilahin sampai hari kiamat him disitu adalah seumur hidup ya rasulullah apa kata rasulullah sodak tak bener engkau ya Allah yang bertanya ternyata yang seumur hidup yang dibenarkan biasanya dimana yang benar sudah ketemu sisanya tinggal yang salah astagfirullah harus bagaimana lemas dia umar labaika ya rasulullah betul orang ini bertanya kepadamu betul ya rasulullah lalu saya jawab satu him itu adalah 40 tahun ya rasulullah apakah ada dalilnya umar jelas ada ya rasulullah ikau diutus menjadi rasul kan di usia 40 tahun ini situ 40 tahun ya rasulullah sodak benar 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 engkau kata yang sumpah mudah-mudahan yang dua lagi benar sudah dua dibenarkan oleh rasulullah maka yang ketiga bertanya rasulullah ya usman engkau memberi fatwa kepada orang ini benar ya rasulullah apa yang kau katakan saya katakan bahwa satu itu adalah satu tahun ya rasulullah di dalam Al-Quran dijelaskan tuktiukulah abul lagi panen setahun sekali rasulullah disitu adalah satu tahun saudak benar engkau mudah-mudahan mati udah pengen ketemu istri kangen tujuh hari pengantin baru gak ketemu tujuh hari kangen Ali labai engkau suka bikin kaget orang banyak yang lain hataman Al-Quran jungkir balik dari maghrib sampai malam belum selesai engkau datang duluan baca ulhu tiga kali sama dengan hatam Al-Quran satu Al-Quran engkau pemenangnya ya Ali sekarang engkau memberikan fatwa orang dari seumur hidup ke empat puluh tahun dari empat puluh tahun ke setahun tapi engkau bilang satu sehari semalam ada dalilnya ya Ali jelas dalam Al-Quran salat lima waktu itu sehari semalam ya Rasulullah ini disitu adalah sehari semalam sabda taya Ali bener enggak wahai Ali kata yang sumpah Alhamdulillah ya Rabbin alam lalu Rasulullah bangun ashabi kata Rasulullah aku adalah Rahman satu kiai mengatakan bahwa meletakkan nyimpan uang di bank haram kata yang satu mubah yang 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 bisa hidup tanpa bang bisa saya ada kiai mengharamkan bang tidak boleh duit dari bang tidak boleh yang lewat bayar pakai ayton salah itu itu kan di ayton duitnya duit apa duit bang gak bisa seperhagi kemana duitnya kebang bayar pesawat kemana kebang tidak bisa hidup tanpa bang maka ikhtilafu umati rahmat bisa menjaga diri bisa menjaga mulut maka jangan kaget sebentar lagi insyaallah Allah memanjangkan umur kita mudah-mudahan disampaikan ke bulan ramadhan nanti di bulan ramadhan sudah biasa ribut masalah traweh traweh 23 traweh 11 traweh 8 dengan 13 ya ada yang 8 ada yang 20 ya kata yang 8 itu yang 20 bid'ah 20 bid'atin dola la wakul dola latin udah solawat capek-capek masuk kata yang 20 rokat itu yang 11 rokat Muhammadiyah gak bener yang traweh 20 gak bener yang 8 gak bener kata yang gak traweh surga milikku yang satu mesjidnya kunutan yang satu gak kunutan kata yang kunutan itu gak kunutan neraka kata yang gak kunutan itu kunutan bid'ah neraka yang tidur subuh sur makanya barangkali banyak yang gak ikut sholat subuh karena gara-gara pendapat ulama ribut mulu maka kalau saya dapat undangan keelok masya Allah luar biasa di depan ini baru kelihatan sama saya soalnya bajunya hitam ada Pak Haji Surato kawan baik gimana Pak Haji Surato sehat Alhamdulillah abduh udah pake baju hitam nunduk lagi gak keliatan ya Pak Ria kalau Pak Rw dari tadi keliatan sama saya oh Pak Rw ya Alhamdulillah saya lihat ada undangan yang undangnya kumpul disini Pak Rw Alhamdulillah iya aturan ada yang gak datang karena Pak Rw yang undang jadi datang Alhamdulillah bersyukur ya Pak Haji Mujahid punya Rw Pak Polisi iya mudah-mudahan kalau lewat sini gak ditilang hadirin walhadirat rahimah kumumoh sedikit lagi tambahin udah udah kemaleman sebenarnya saking cintanya keelok di depan rumah saya ada tenda kayak gini sama besok itu ada pesta pernikahan anak tadi juga kenapa kesini kemaleman asal baru mau ngeluarin mobil Assalamualaikum datang lagi Pak Kiai saya besok ada acara gak bisa datang sekarang datangnya pas sudah sampai di jalan macet di jalan masih ada juga Pak Kiai saya mau ke rumah jangan saya mau ke pasar kemis besok aja kalau sekarang gak ada kuenya kalau besok insyaallah ada karena kuenya baru mau ngambil di elok sisa tahlilan malam ini gitu jadi sengaja tadi setiap yang datang kesana saya bilang jangan datang dulu air gak ada kue gak ada masa masa emang gak persiapan Pak Kiai orang belum persiapan nanti sekalian ngambil sisa di elok bu bu satu lagi ya bu yuk tapi kita berdoa dulu bu mudah-mudahan nanti kita di akhir hayat kita diberikan khusnul khotiman kenapa bu kita jangan jangan bangga dulu sudah ke Mekah kita jangan bangga dulu sebanyak sodako karena penentuan kita nanti di akhir hayat ketika di akhir hayat kita pulang dalam keadaan tidak Islam maka kita hidup sia-sia di dunia ujian yang terakhir iblis adalah waktu sakarotil maut ketika sakarotil maut semua manusia itu diberikan rasa haus seribu kali haus ketika kita mau buka kuasa ketika kita sedang haus sakarotil maut itu iblis bawa-bawa air mau minum gak ini air minum tapi kamu bilang dulu begini saya gak bisa apa-apa kata dia semua apa saja baru semua apa saja baru kulus tiap-tiap sesuatu hadithun itu baru katakan aja Allah baru saya kasih air saya iblis dia bilang tidak dikasihkan matilah orang dalam keadaan kafir naudubil naudubillah maka kata nabi man akhiru hayatihi la ilaha ilallah barang siapa akhir hayat mengucapkan la ilaha ilallah apapun kelakuan ketika di dunia dia akan selamat di akhirat yang 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 menyelamatkan kita akan menjadi khusnul khatimah atau tidak apa bukan solat bukan puasa yang menyelamatkan kita ketika kita akhir hayat kita dihadapan malaikat Israel yang akan menuntun kita mengucapkan la ilaha ilallah muhammadun rasulullah adalah sodakoh bu maka mulai saat ini jangan sampai satu hari tanpa sodakoh sodakoh itu tidak perlu berbentuk uang likulitas bihatin sodakoh kita mengucapkan subhanallah sodakoh karena nanti mudah-mudahan kita tidak menemui mau menemui zaman gelap kalau mau panjang umur kalau tidak mau panjang umur tidak menemui nanti ketika gelap ketika kita semuanya diselimuti oleh apa namanya awan gitu tidak bisa bernafas tidak bisa keluar apa makanan kita makanan kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar jadi satu diantara yang bisa menuntun kita pada akhir hayat adalah sodakoh kalau bisa sodakoh dengan uang tidak bisa dengan harta yang penting adalah sodakoh dengan senyum saja sodakoh jangan sampai melupakan itu kita sodakoh karena di akhir hayat yang paling kita takuti adalah sodakoh pernah saya sampaikan di elok untuk menyelamatkan diri kita singkat saja satu menit ada orang masuk neraka begitu di neraka dia hanya diselamatkan oleh nasi satu piring ketika mau dibakar mukanya itu nasi ke depan mukanya ketika mau dibakar pipinya itu nasi satu piring ke pipinya menghalangi api neraka maka ahli kubur andai kata diberikan izin oleh Allah kembali ke dunia kalau saya diberikan kesempatan kembali ke dunia dalam waktu beberapa menit lagi apa yang dia katakan fa'asodakoh bukan fa'usoli bukan fa'asuh bukan fa'ah hujah tapi dia bilang fa'asodakoh saya ingin bersodakoh ternyata di alam kubur yang pertama kali dirasakan oleh umat manusia adalah pahala sodakoh mudah-mudahan pada malam ini kita semuanya mendapat keberkahan dari wali matul hitam ini dan kita memperbanyak sodakoh bukan kepada orang saja ke kucing juga termasuk sodakoh usahakan tiada hari tanpa sodakoh ada kucing lewat kita kasih walaupun tulang andai kata orang pada hari itu sodakoh ke kucing tulang insyaallah husnal khotiman sebaliknya pada hari itu orang nendang kucing mau ngambil tulang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian inilah yang dapat saya sampaikan karena saya juga ngeliat kasihan bapak-bapak yang pada bis dari kantor kerja ibu-ibu juga yang penting kita memenuhi undangan mudah-mudahan kita doakan sekali lagi ya ananda umar salim ya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh mudah-mudahan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu pengetahuan setelah nanti ia besar membahagiakan orang tuanya berguna untuk agamanya dan berguna untuk negaranya mari sama-sama kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon kita semua dipanjangkan umur diberikan keberkahan dalam umur kita dimudahkan dalam segala urusan kita ala hatihin niyah wa ala kuliniyatin salihah wa ilah hadratin nabi al-fatihah wa ala kuliniyatin salihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaniki yaumidin iya kena buduwa iya kena selain muhdina syuratul mustaqim syuratul lajinan amta alaihim goyirin maktubi alaihim waladolin amin sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan hadan allahu ayyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian jemaah sekalian baik itu selanjutnya untuk menjemput akan berwati-berwati tanpa hari ini bersama-sama akan menutup takdim dengan berdoa mohon jangan dengan hormat bapak ustaz mohon hendra untuk memimpin doa iya minggu depan bawah aja ya gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik jangan sekalian kita akhiri acara malam hari ini kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nantiasa Allah menjadikan saya bapak-bapak semua menjadi suami yang soli istri saya istri bapak menjadi istri yang soli anak-anak saya anak-anak bapak menjadi anak-anak yang soli dan soli berikan kesungguhan kepada mereka dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan lalu jadikan keluarga kita sakina mawada rahma penuburkan diri Allah subhanahu wa ta'ala saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita sedang sakit habis khusus orang tua dari bapak haji mojahidin bapak jabbas nantiasa memberikan kesembuhan dari sakitnya dan dijadikan sakitnya sebagai penggempur atas dosa-dosa beliau saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerapat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita sudah meninggal dunia Allah ampuni segala syarat dan dosanya diterima iman islamnya dilapangkan bahasanya lakaskan semua amalnya dan jadikan kuburnya bagian dari teman-teman surga Allah subhanahu wa ta'ala terus kita berdoa kepada Allah nantiasa Allah panjangkan umur kita disehatkan jasman rahani kita Allah kuatkan iman islam kita dan Allah takdirkan kita semua jadi hamba yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mohon umat muslim di lingkungan kita ini menjadi umat muslim yang taat beribadah kepada Allah yang terus makmurkan tempat-tempat ibadah di lingkungan kita yang terus makmurkan taklim-taklim di lingkungan kita sehingga kita bisa itu bermasyarakat bertetangga dapat saling sayang menyayangi saling kasih mengasihi jangan ada iri dan dengi di antara kita hilangkan perselisihan di antara sehingga Allah semakin menambah rahmat dan kasih sayangnya dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang bribarakat ilmu al-Quran al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikya middin Iyakan a'budu Iyakan a'budu Iyakan a'sidha'in dina syaratun astakim syaratun al-lazina na'um ta'idihim da'irin al-udu ya'idihim malawul Allah berikfirullah amin astagfirullah adzim astagfirullah astagfirullah adzim al-gafur rahim awuzubillahi Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah